Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah rajin membagikan aktivitas bersama putri mereka, Aminah Hananur Atta, ke media sosial. Sayangnya, ada saja haters yang memberikan komentar julid pada Aminah yang baru berusia satu tahun. Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar tidak tinggal diam dalam menghadapi serangan negatif yang dialamatkan kepada putri mereka, Aminah Hananur Atta, di media sosial. Keduanya mengambil langkah untuk menyeroti perilaku bullying tersebut dengan mengunggah potret yang berisi contoh komentar-komentar negatif yang ditujukan kepada Aminah. Dalam potret yang diunggah masing-masing di Instagram Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar itu, nampak seorang warganet yang begitu sering meninggalkan komentar negatif terhadap Aminah. Jelas saja hal itu lama-kelamaan membuat Aurel Hermansyah geram. Dalam responsnya, Aurel Hermansyah memohon kepada Atta Halilintar untuk mengambil tindakan terhadap warganet yang kerap melakukan bullying terhadap Aminah. Atta lantas menanggapi dengan memberikan emoji wajah tidak senang. Kakak tarik Halilintar tersebut tidak memberikan komentar apapun terkait haters tersebut. Di sisi lain, Aurel juga menanggapi haters yang sama. Beda dari Atta, Aurel take akun haters tersebut dan menegurnya secara langsung. Aurel Hermansyah mengaku heran mengapa seorang warganet itu bisa dengan mudahnya melempar komentar-komentar negatif kepada Aminah. Sementara si warganet itu sendiri adalah seorang ibu yang juga memiliki anak perempuan. Lebih lanjut, Aurel Hermansyah sendiri saat ini sedang memikirkan langkah apa yang akan ia lakukan. Aurel mengaku tak tahan jika anaknya sampai diusik. Oleh sebab itu, ia membuka peluang untuk menindak lanjut haters tersebut. Istri Atta Halilintar itu menyatakan tidak akan segan membawa haters ke hukum apabila berani berkomentar buruk soal Aminah Hanna Nur Atta. Yang pasti, ia akan memberikan efek jerah kepada warganet tersebut. Atta berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Ia bahkan meminta untuk para warganet tidak ikut campur dalam hubungan rumah tangganya dengan Aurel Hermansyah. Saat ini, masih belum ada informasi lebih lanjut mengenai langkah-langkah apa yang akan diambil oleh Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar dalam menindak lanjuti masalah ini. Namun, langkah mereka dalam mengungkapkan keprihatinan dan tekad untuk melawan bullying memberikan contoh yang kuat bagi semua orang, bahwa tidak ada tempat bagi perilaku merendahkan dan menyakiti orang lain di dunia maya. Mereka berdua menegaskan bahwa tindakan bullying tidak dapat dibiarkan begitu saja, terutama ketika menyangkut anak-anak.